Intro Sempat tertunda bahkan sampai dua segmen Sekarang saya berikan geliran kepada Bung Roki Gerung Lalu udah dengar ada ilmiah, ada empirik Saya pikir ini ranahnya akademisi Silahkan Bung Roki Oke saya akan konsisten soal ilmiahnya itu Teori ilmiah itu ada teori, ada teorema Ada yang bisa bedain gak? Teori dan teorema Teori itu hipotetik Teorema itu aksiomatik Saya pergi pada statistik yang tadi diterangkan Kalau misalnya tadi berapa? Ayrin lalu jatuh ke Oke itu artinya P-value-nya itu mendekati satu Pak Sembiring ngerti statistik Artinya dia insignificant Anda masukkan semua variable disitu Soal psikologi, soal sensasi, korupsi segala macam itu Tetap itu statistically insignificant Sekarang pertanyaannya Kalau dia tidak signifikan saya statistik Seteris paribus Hal-hal lain kita anggap tetap Boleh gak Bawaslu mempersoalkan statistik itu? Ini serius Gak ada di dalam statistik jatuh dari 70 ke 30 Gak pernah ada Artinya ada faktor lain disitu Tidak mungkin ada orang yang jatuh cinta habis-habisan Tiba-tiba dia bunuh diri itu Pertanyaan prosesnya itu Nah disitu teorema bekerja itu Jadi kecurigaan saya pasti ada internal atau X Apalagi eksternal faktor yang menyebabkan Statistically insignificant itu harus dipersoalkan Apa yang ada disitu Pasti ada variable non-elektoral Maksud disitu Itu poin saya Nanti saya elaborasi Kalau kurang ngerti soal teori statistik Jadi Di kasus Banten itu Airin ditipu Pembuktiannya mudah P-value-nya Mendekati satu Jadi disitu Pentingnya Untuk kita bicara Secara ilmiah itu Dengan Menaruh dalam tanda kurung Seluruh kecurigaan Pasti dikerjain Kalau gak percaya Tanya chat GPT If and all only if Yes P-value-nya Less than 5% Then It must be An external factor Pasti begitu jawabnya itu Mustinya bahwa Seluruh curiga soal itu Itu masalahnya Masa ditipu Begituan Bahasa Sulengah itu Problem Ya problem pemilih Tapi saya statistik Insignifikan Satu yang kedua Soal tadi DKI Juga saya Masuk dalam Soal teorema Saya 6 itu Bisa gak nyampe Tetapi Publik Jakarta Diberitahu oleh regulasi Paket KTP Kan itu penyelesaiannya kan Jadi kalau dia gak pake KTP Bukan berarti Dia Menghindar datang ke Atau tidak datang ke TPS Karena gak dapet C6 Lo ada KTP kok Dia teoremanya begitu Jadi tidak mungkin Misalnya Itu dibatalkan Hanya karena C6 Tidak nyampe Lo ada KTP Dan itu keputusan Legislator Keputusan Regulasi Jadi dalam 2 kasus itu Tanpa saya Menggunakan Segala macam Sensasi Saya bisa Terangkan secara Akademis Tidak ada penipuan Kalau diandalkan Pada C6 Ada KTP Jalan keluarnya Di Jakarta Di Banten Ada penipuan Karena dia drop Dari 70 ke 30 Apapun keterangannya Itu secara Statistik Selain ilmiah Itu keliru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bentar Saya mau tanya ke Bum Roky Tadi kan Tanya ke CGPT Pasti Kalau seandainya Ada Perubahan Yang drastis Seperti itu Maka Bukan internal Tapi eksternal Ya bisa internal Bisa eksternal Tetapi di internalnya Kita udah Kita udah kasih C3 Superibusnya Berarti eksternal Apa Yang anda sebut Aparat Yang anda sebut Warcok Segala macam Itu poinnya Dan itu Mesti diperiksa Oleh Bawaslu Gak bisa Bawaslu bilang Ya itu Pemilihannya begitu Udah terjadi Iya tapi Secara ilmiah itu Ada yang Ada yang nipu Disitu Kan otak kita Dibiasakan untuk Berpikir tajam Berpikir lurus Kalau yang itu Bang Roky tadi Yang dipecat KPPS Jakarta Timur Jakarta Timur Ya sama Itu soalnya Yang datang memilih itu Dia tau Mau apapun Gue punya KTP Gue berhak datang ke situ Sama selesai Dalinya begitu aja Yang menarik begini Bang Roky Kalau tadi kemudian Ada bicara soal Curang Curang Misalnya seperti itu Lalu kemudian Melapor ke Bawaslu Dan tidak ada Kepercayaan pada Bawaslu Karena Apa istilah tadi Tidak bisa Menindak lanjuti Di Bawaslu Dia mesti periksa Kenapa secara statistik Dropnya itu Melampaui P-value Gampang aja Ya buktikan aja Bawaslu Itu bukan wilayah kami Itu artinya Bawaslu Tidak mau memeriksa Sesuatu yang keliru Atau batal Secara akademis Bisa gak Bung Ferry Seperti itu Bawaslu punya inisiatif Seperti itu Karena ada keanehan Misalnya Yang dianggap Sedikit sebelum Silahkan Jadi Setuju dengan Pak Profesor Rocky Tapi kalau soal ini Cinta tadi itu Berbalik tiba-tiba Potong Bisa aja Orang jadi Jatuh cinta Tiba-tiba Bunuh diri Gitu kan Potong bebek angsa Masak dikuali Kukira ada rasa Ternyata Cuma friendly Gitu Jadi Tapi Tapi ada prosesnya Ada proses itu Kayaknya Saya setuju Bahwa Hal-hal yang Tidak masuk Akal Itu saya Pilkada ini Harus dievaluasi Secara menyeluruh Banyak sekali Yang gak make sense Modal keluar Sampai Ratusan miliar Untuk suatu wilayah Ini gubernur atau Masuk di Wali kota Wali kota Ratusan miliar Bupati wali kota Ada itu Daerah mana itu provinsinya Ya Ada Nanti Nanti Dibilang gak ilmiah lagi Sama Pak Ferry Tapi maksud saya Orang calon itu Mau mengeluarkan Berapa pendapatan dia Kalau hitung-hitung dagangnya Dia tidak akan Mendapatkan Lalu kenal-mau Lalu kenal-mau Mungkin konteksnya Pemilu Pilpres Akan datang Kalau gak Dia akan korupsi Berurusan lagi Dengan APH Nanti Jadi memang Hal-hal yang Tidak masuk akal Tadi Kalau menurut saya Harus didalami Dan harus diperbaiki Saya tanya Bung Roki Menarik juga Bawaslu Lihat misalnya Ada keanehan 70 ke 30 Tanpa ada laporan Bisa gak melakukan itu Investigasi Jadi kan mereka Kan badan Pengawas Pemilu Ada di dalamnya Sentra penegakan Hukum terpadu Isinya tiga Bawaslu Polisi Jaksa Otaknya Adalah Mencuragai Segala hal Yang curang Di dalam kepemiluan Jadi hal-hal Yang tidak masuk akal Dalam ilmu Kepemiluan Itu harus dicurigai Termasuk tadi Angkanya Drog jauh Aneh Terjadi Berbagai potensi Semua penyelidik Penyidik Yang berkaitan Dengan kepemiluan Itu harus Mencurigainya Ini permulaan Untuk melangkah Bahwa ada kecurangan Ini datanya nih Awalnya Tetapi mana Gerakan Bawaslu Jadi Saya kalau Bang Deddy Teman-teman Yang partai politik Silahkan saja Melapor ke Bawaslu Saya Sudah Hatam Melapor ke Bawaslu Tidak ada pergerakan Bahkan ketika Kecurangan kami datang Deks kecurangan Deks pelaporan Tidak ada di Bawaslu Coba saya tanya Sebagai masyarakat awam Mau melapor kemana Kalau Deksnya tidak ada Harusnya kemana Waktu itu Ya ke Bawaslu Dia sediakan Deks pelaporannya Kita Menunggu Berjam-jam Sampai Kita paksakan Kalau tidak ada Kita akan umumkan Anda tidak menerima Laporan kita Jadi ini problematika Di dalam Ilmu kepemiluan Saya yang Tidak ilmiah tadi Kami memahami Bahwa Permulaan Kecurigaan Bisa dijelaskan Secara ilmiah Dan bukti Empiriknya Harus menyusul Karena itu Akan ada Metode-metode Untuk Membuktikannya Baik Saya ke Bung Roky lagi kembali Bung Roky apakah Ini semua yang menjadi Kegelisahan Sehingga tingkat Partisipasi publik Dalam pilkada Kali ini Semakin turun Bahkan Lebih turun jauh Teman pilpres Oh iya Itu yang terjadi Dan Diremuskan dengan Satu kalimat Pohon pepaya Tumbuh di tebing Sudah berupaya Tetap tumbang Kita kembali Saat lagi Taplam sama kami Di Rakyat Bersuara Siapa yang tumbang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih